Halo teman-teman channel Motor Plus, pasti bersama gue Ujai dan masih bersama dengan Om Herman dari Mgkewok Garas Nah, di depan kita ini ada beberapa aksesoris untuk motor-motor KTM yang mungkin lagi booming ya Om Nah, mau tau part-partnya apa aja, simak video ini sampai selesai ya teman-teman Pengguna KTM itu rata-rata pasti melakukan modifikasi nih Om Modifikasi yang mungkin ringan-ringan gitu ya Nah, part-part yang lagi booming atau yang paling sering dicari buat pengguna KTM itu apa aja ya Om Kalau untuk bicara aksesoris ya, aksesoris modifikasi ya Om Kalau yang pasti, rata-rata pemilik motor, apapun itu motornya, pasti pengennya motornya lebih kece Lebih enak lah ya Lebih bagus dan fungsional pastinya Dan kita disini juga MWG sebagai spesialis KTM itu bener-bener nyediain juga selain spare part Tapi ada aksesoris juga, aksesoris dari mulai Duke, RC, dan varian terbaru Adventure gitu kan Jadi kalau untuk, dan juga yang pasti kita sediain juga aksesoris yang memang selain cuma bagus dari tampilan tapi fungsinya Karena memang pengen si performanya lebih maksimal gitu kan Nah, yang pertama yang paling sering dicari mungkin ini ya Om, handgrip lah ya Nah, kalau yang paling banyak, sebetulnya yang paling banyak dicari dan diganti Om Itu kalau handgrip itu memang umum Umum, umum karena kenapa? Karena handgrip ya KTM bawaannya keras Iya, bawaannya agak keras Jadi kalau handgrip itu rata-rata diganti Rata-rata diganti dengan yang kualitasnya lebih bagus Terus si komponnya lebih lembut Iya, karena memang motor KTM ini kan satu cilinder ya Om Getaran tuh emang masih lumayan berasa Betul Berasa banget sih, bukan lumayan lagi Iya, berasa banget Itu jadi yang paling umum itu biasanya ini Kalau untuk motor apapun itu Duke, RC, ataupun S-Kajur Nah ini harganya berapa nih Om? Kalau ini Rp 350.000 Kalau untuk handgrip yang brandnya gitu Contoh kayak Ako Sato ini itu Rp 350.000, itu sepasang Untuk yang medium soft kompon Jadi nggak terlalu gampang abis juga Om Karena kan handgrip itu ada yang super soft kan Itu cepet abis Itu cepet banget abis Tapi kalau misalnya pakai glovenya mungkin yang kulit banget Iya, itu cepet banget makan si handgrip Jadi temen-temen suka cepet ganti juga kan Sayang juga kalau cepet ganti Jadi kita masukin yang mediumnya Dia lebih nge-grip Tapi komponnya di atas lebih keras sedikit dibandingkan si yang super soft Gitu Ini yang pada umumnya sih sebetulnya ini Terus kalau yang lain Itu khusus kita bicara Duke dulu ya Om Kalau Duke itu yang paling banyak dicari itu adalah Crash bar ataupun French rider Oh itu penting sih temen-temen kan Yes, ini French rider kayak gini Ini kita FXR Ini yang full CNC Ininya Teflon Ini buat temen-temen yang mengguna Duke Tapi dia nggak pengen bentuknya seperti Motor Adventure Ya Itu rata-rata pasti gantinya ini Dan ini sebenarnya universal juga ke RC juga Yes Ini bisa universal Kita untuk RC juga ada juga Frame slider Biasanya dipakai itu Karena memang buat ngejaga sih Om Ya Kalau sampai crash Crash Jatuh Ya Itu akhirnya masih banyak Mata-ata sih mungkin sebagian besar yang pengguna Duke Kalau datang ke sini Pasti dia ganti antara frame slider Atau dia pakai crash bar Nah ini crash bar Crash bar ini Ini M15 Ini produk lokal nih Om Tapi kualitasnya sama bentuknya oke banget Jadi Dan PNP juga PNP pastinya Jadi Cuman kalau model ini Dia model-model Adventure Karena banyak juga Pengguna Duke itu kan Yang suka Yang suka Yang suka touring Ya suka touring Suka Gayanya tuh kayak motor Adventure Dia pakai box belakang Apa segala macem Nah itu biasanya dia milihnya Crash bar Karena memang Lebih Cara looking juga lebih Lebih gagah lah istilahnya Motor jadi kereta lebih gede Gitu kan Nah kalau harganya tuh Berapa masing-masing Kalau untuk ini Crash bar ini Ini 1,2 1,2 1,2 untuk crash bar Di 200 sampai duk 390 itu sama Kalau ini 850 ribu Untuk yang apa namanya Frame slidernya Jadi sebenarnya sih Kalau aksesoris Nggak terlalu mahal-mahal Iya Sebenarnya harganya Kalau orang yang mau modifikasi Tentu dia sudah mempersiapkan Yes Betul Ya gue ada pertanyaan nih om Nah kalau misalnya Frame slider ini Misalnya motor udah crash nih Yes Nah dia pasti terkikis kan Iya Nah itu harus diganti satu set Atau sebenarnya dia bisa diganti sendiri Sebetulnya kita waktu itu Sempat nyediain Untuk partsnya Jadi untuk bendul ini aja Iya Rata-rata ini yang kemakan Ini kan karena teflon Jadi memang dibikin teflon itu Safety nya adalah Pada saat jatoh Yang kalah itu Teflon nya Bukan rangka nya Gitu kan Kadang-kadang kan Ada beberapa Mungkin ada Frame slider yang Dia malah kuat di besi nya Apa di teflon nya Itu dibikin keras Tapi yang malah yang bahaya Adalah rangka nya yang kena Ya malah ikut gitu Iya Jadi penyok loh Yes Nah kalau ini dia teflon nya lembut Jadi kalau yang kena Pasti abis ini Nah kita waktu itu Nyediain parts nya Jadi ini kan harga Rp 850.000 Untuk ini aja Rp 350.000 Sepasang Ya kalau amit-amit Motora crash gitu ya Sebenernya ini sebagai Pelindung lah Yes Tapi gak diharapkan juga Bakal crash gitu kan Amit-amit jaga-jaga kan Iya Karena kalau kecelakaan Ya siapa yang tahu juga Gitu kan Nah lanjut nih om Oke Kalau Ya salah satu yang universal nih Master Ram gitu kan Ya kalau universal Untuk semua maksudnya Dari Duke RC Ataupun si Adventure Maksudnya orang ganti Master Ram Master Ram itu kita Di sini ada Hel Sorry Gua buka Ini Hel Ini Hel Ini Hel Ini Hel Bahannya juga sama Kayak gini Modelnya sama Kayak Brembo juga kita ada Ini Brembo nya Ini rata-rata teman-teman ganti Karena memang pengen performance Pengeremannya Jadi lebih enak Lebih empuk lah ya Lebih empuk Lebih pakem pastinya Gitu kan Karena dia ngerasa mungkin Mungkin dia bawanya udah makin cepat Iya Atau mungkin yang suka track day Apalagi yang suka track day Kalau suka track day Bisa dibilang Atau bisa dipastikan Pada ganti Pada ganti Pada ganti dari yang original Master Ram nya Kalau kalipernya Kenapa kita nggak Sebetulnya ada kalipernya om Iya banyak sih Sebenarnya pilihan kaliper Sebenarnya banyak Banyak juga ada beberapa pilihan kaliper Yang bisa digunakan di KTM Cuman kaliper bawaan kita kan Udah bagus Iya udah gede gitu kan Dia udah radial Udah 4 piston Iya Jadi udah cukup oke lah Diameter piston nya juga Udah 28 mili Malah banyak nyari yang copotan Ya kan Betul Banyak yang copotan Buat dipasang custom Jepangan Biasanya malah dicari copotannya Jadi kalau KTM itu Yang dicari ini Master Ram Master Ram Master Ram bawaan Kalau gue pake selama 5 ton ini Emang dalam beberapa Kalau gue Emang satu udah goyang gitu kan Pasti udah umur gitu kan Yang kedua Emang secara pengereman Pengereman mungkin Agak kurang pakem sih Kalau untuk yang CC lebih gede ya 390 ya Karena dari yang 200 Sampai 250 390 semuanya sama kan Sama Betul Kalau gue 200 mungkin masih oke lah Tapi kalau yang 250 390 gitu Agak kurang pakem sebetulnya Buat yang ram mendadak gitu Betul Jadi emang Untuk naikin performance breaking Atau performa pengereman Itu biasanya Yang paling umum Dan universal Itu diganti adalah Master Ram Dia kata ada Brebo ataupun Helm Ataupun dengan brand-brand lainnya Kalau yang harganya beda nih Ini beda Ini beda Kalau Helm itu Dia hanya 3,6 3,6 Yang 16 mili Kalau untuk Brebo CS17 itu 4 juta Itu yang 15 Atau 17 Itu sama Sebenarnya harganya beda-beda tipis ya Beda-beda tipis Iya Karena kalau nge-rem Identiknya Brebo Iya Mas taunya Brebo Oke lanjut nih Nah Oke Kalau untuk RC Kalau RC Sama Kalau untuk Yang universal Biasanya diganti Master Ram nya Tapi kalau untuk Parts yang lebih spesifik Itu biasanya teman-teman Sama kayak motor-motor Zaman dulu Zaman-zamannya Ninja Ataupun Seber Yang memang Pasti dia pengen riding posisinya lebih sport Lebih nunduk Lebih racing Lebih nunduk Dan memang lebih nyaman untuk Track day Itu yang kita ganti Pasti sini Sekitiga Triple clamp sama stang nya Oh ini lebih nunduk ya Iya Jadi kan kalau RC aja udah capek sebenarnya bawahnya kan Nah RC itu cuma memang Sebetulnya riding posisinya udah enak Dibandingin motor-motor lain Yang dia gaya Yang riding posisinya sport touring ya Kalau RC itu udah bener 100% Iya sportnya Gak ada touring ya Jadi udah nunduk Cuma Kalau buat track day Banyak teman-teman yang Ngerasa kurang turun Hmm Gitu Kurang nunduk Ya Nah ini Dan juga uniknya KTM itu Segitiganya dan setanya kan nyambung Iya Iya kan Nah Gak bisa diapa-apain kan Gak bisa diapa-apain Jadi akhirnya pada ganti ini Dia pasang Triple clamp nya Terus Dia pasang ini Ini bisa jadi under yoke Oh jadi di bawahnya Iya Jadi bisa pasang di bawah Itu otomatis Untuk handling nya jauh lebih Enak Tapi lebih capek juga sih Iya Kalau buat harian mungkin Gak terlalu disarankan gitu Cuma ini Cuma ini memang salah satu barang yang Cukup sering dicari Bagi kalau Orang biasanya kalau beli RC itu Tujuannya justru track day Pasti Pasti Ya kan Ada motor disini itu buat track day doang RC nya Hari-harian ya pasti pakai yang duk Yang duk ya bener Nah kalau harga disini berapa om? Kalau ini dia satu set sama Ini dia lumayan agak mahal Dia 2,8 Tapi udah satu set dengan Setang nya Oh itu satu set Satu set Satu set Jadi triple clamp Ikut dengan setang nya Gitu kan Dan gak ada ubahan ya pasti Gak ada ubahan Semua plug and play Gitu Terus untuk full step juga ada Kita Underbone Ya pada Kayak pada umumnya Lebih naik ya Itu berapa itu harganya? Kalau full step di 1,8 Full CNC Kita jadi emang Kalau untuk yang gini-gini Kita produksi di Taiwan Kita kerja sama Satu brand besar disana Itu full lisensi Gitu Nah Gimana om? Lanjutnya om Salah satu part yang mungkin Orang tuh sering nanya ke KTM Kenal pot Kenal pot itu kan Mungkin salah satu part yang paling jelek gitu ya Jadi KTM gitu kan Kalau yang lama kayak motor gue Underbelly gitu kan Ya Ya itu selera sih Kalau gue lebih suka underbelly gitu kan Ya Tapi rata-rata orang tuh Pasti langsung jadi kenal pot Nah kenal pot tuh Harganya tuh Disini ada apa aja om? Merkanya tuh ada apa aja Kalau untuk brand kenal pot Yang kita ada dari yang plug and play Memang dibuat peruntukan KTM Even itu Duke yang lama Ataupun Duke yang baru RC yang lama RC yang baru Dan juga buat yang adventure Kalau yang plug and play itu Itu sebetulnya gak banyak om Dia cuma ada Accra yang pasti Karena Accra memang Ofisial Power parts Power parts Dan harga juga lumayan Agak marah Ya gapapa sebutin aja Kalau untuk Duke nya sekitar 13 juta Tapi itu plug and play Plug and play Dia carbon full Kalau untuk yang adventure nya itu Di 16 juta setengah Itu Accra Kalau untuk yang lainnya Yang plug and play juga Ini yang peruntukan Ada Leofins Itu sekitar 7 jutaan Terus Aero Itu juga sama sekitar 7 jutaan Terus kayak Remus Itu 6 jutaan Tapi kita gak tentukan Mungkinan karena gini om Kita kan Makan namanya spesialis Jadi kita bikin juga custom made Jadi kita custom made Yang ada merek lokal Dengan merek lokal Ataupun merek tetep Dia pakai misalkan Contoh kayak Leofins Leofins itu kan ada banyak macamnya Oh iya Ada LV1 Mini Ada GP Corsa Nah yang memang peruntukan buat si KTM Cuma satu tipe misalkan Yang apa namanya LV1 Mini Atau LV1 yang biasa Nah kita untuk yang GP Corsa Sebenarnya tidak peruntukan buat KTM Iya Dia universal ya Tapi kita bisa bikin lehernya Yes Tipannya ya Tipannya kita custom Nah memang salah satu part Yang sering dijelek-jelek Di KTM standar Ya kenapa? Karena bunyinya kayak gitu Blok-blok gitu kan Dan itu emang Mau yang underbelly Atau yang udah set Yang udah di samping Bunyinya pasti dilek gitu Temen-temen Jadi orang-orang tuh Kalo misalnya gue Nongkrong gitu ya Lu gak ganti ke rapot ya Gue gak suka gitu Gak suka pakai rapot racing gitu kan Iya Gak gitu Nah kalo di Adventure sendiri nih Om Kan Adventure baru ya kan Tapi penggunanya udah lumayan banyak ya kan Nah salah satu partnya tuh mungkin ini ya Lampu ini Nah kalo untuk di Adventure nih Yang sekarang lagi happening juga ya Om ya Maksudnya dari 2020 Dia sejak launching Penggunanya banyak banget Udah banyak sih Banyak banget Mungkin penjualan kartu yang paling tinggi Kayaknya dalam setahun Si Adventure ini kali dibandingin Varian-varian lainnya Ya karena memang Kalo yang Duke atau yang RC kan Modelnya masih begitu Mungkin orang bosen gitu Iya Kalo ini kan berubah total Itu yang paling banyak Dan yang kita juga pasangin itu Ini fog lamp Oh ya fog lamp Sebetulnya kita ada fog lamp Ada crash bar nya Kita crash bar yang ada di belakang ini nih Itu ada crash bar Ada side track nya Ada Itu lebih ke safety Jadi gini Om Untuk Adventure itu Kayak crash bar sama kayak Duke Safety nya dia ada Fungsinya jelas ada Jelas ada ya kan Buat naruh si lampu ini Lampu ini jadi ditaruh di crash bar Posisinya jadi bagus gitu kan Sebenernya kalau Duke yang udah pake crash bar Posisinya juga sah saja Cuma ya pemakaiannya juga Harus inilah hati-hati ya Emang kalo dibutuhkan aja gitu Betul Karena kan lampu fog lamp itu kan Kalo di dalam kota Kasian orang ya Terang banget ya kan Kayak dikira tukang lampu istilahnya gitu kan Itu ganggu orang kan Dari sebelah gitu Kadang suka pedih gitu Iya bener Jadi ngebahayain orang lain gitu Tapi kalo buat jalan keluar kota Lewatin jalur yang gelap Yang Iya mesti gelap gitu kan Itu sangat kepake banget Jadi Kalo untuk tipe adventure Tipe adventure 250 atau 390 Yang lagi banyak banget kita kerjain Dalam setahun belakangan ini Itu yang pasti Pertama Ya kayak kenapot tadi Kenapot itu Karena memang udah kata om Uje Suaranya Jelek Harus diakui jelek gitu Iya bener Suaranya tuh jelek banget deh gitu kan Jadi pasti kenapot diganti Setelah itu Pasang lampu tembak Itu udah pasti Kenapa Memang kebetulan em KTM Khususnya yang Baru ini Dia kan LED Ya Ya Putih tuh agak kurang sih Agak kurang Betul Betul Yang kita kan yang lama masih halogen ya Itu Itu udah terang sih Terang Kita ganti Pake punya mobil aja Yang lebih tinggi wattnya Terang udah Tapi kalo yang LED Kita gak bisa ngapa-ngapain kan Kita gak bisa custom Gitu Dan warnanya putih betul Akhirnya kita tambahin si fog lamp Jadi setahun belakangnya itu fog lamp tuh Wah gini banget deh Jadi keharusan gitu Iya Harganya berapa kalau fog lampnya Kalau fog lamp ini Sekarang 3 juta seratus 3 juta seratus Ya pemasangan ada ubahan gak? Enggak Plug and play Kabelnya kemana dia? Kenapa? Kabelnya kemana? Itu dia KTM om KTM tuh Gak tau ya Gua gak tau motor-motor Seinget saya Motor-motor yang sebelum-sebelumnya Kalau untuk Jepangan Kita selalu Pasti ngambil bypass kabel Dari yang lain KTM itu selalu menyediakan Socket aksesoris Oh Jadi udah ada socket Itu kerennya KTM Oh gitu Jadi gak ada tuh Kita bypass kabel Karena ubah-ubah jalur Ubah-ubah kabel Terus kita apa Main asal solder Solder tuh gak ada Jadi bener-bener dia menyediakan Socket aksesoris Dan gak dikit om Untuk duk itu Di depan tuh ada dua Di belakang ada dua Untuk adventure Di belakang ada empat Di depan ada dua Jadi Semuanya disediain Disediain lah mereka Jadi mau masang klakson yang bagus misalkan Mau masang lampu Atau mau masang aksesoris lain Kayak chargeran handphone Itu kita tinggal manfaatin Socket aksesoris itu Itu kerennya KTM sih om Nah Mungkin yang terakhir nih om Tapi mungkin ini partnya agak jarak Gua juga agak susah nemuinnya Sebenernya Socket breaker aftermarket KTM Itu ada gak sih Selain Ohlins Ada Oh ada ya Kalau Ohlins itu kan mungkin agak mahal ya Tapi sebenernya yang ini lebih mahal lagi Iya Iya itu lebih mahal Masalahnya itu Sebenernya itu ya Iya Kalau Ohlins itu berapa? Kalau Ohlins itu kita ada dua tipe Ohlins itu ada dua tipe Yang KT301 untuk Duke 303 untuk RC Iya 301 sekarang tuh 8 juta setengah 8 juta iya kan Iya kan Yang RC nya Itu 9 juta setengah sekarang Ini harga 2022 Cuman Untuk aftermarket selain Ohlins ini dua Sebetulnya ada yang Dia brand Taiwan om Dia brand Taiwan cuma oke banget Itu RPM Oh RPM Oh RPM Itu lebih mahal ya Oh itu lebih murah Hanya 5 juta 750 Oh gitu Jadi dia lebih murah Tapi speknya gak kalah Dengan brand yang lain Iya Kalau yang pernah kita pasangin disini om Yang paling mahal Buat KTM itu nitron Harganya 24 juta Oh itu fiturnya apa aja itu Itu fiturnya Wah canggih deh Jadi dia Preload nya Kalau kita kan masih biasa Masih musti putar-putar Ya diputar ya Ya dia gak kita hanya Dia ada kayak pegangan Ada kayak puterannya Jadi kita sambil nyetir pun Bisa sambil berubah Hmm Jadi emang canggih banget Nitron tuh canggih Itu yang Sultan banget lah ya Nah itu dia Tapi Setau gue juga ya om Gue pernah lihat postingan lu Disini lu jual shockbreaker custom Atau lu bisa custom shockbreaker Iya Karena memang gini Sebagai pengguna KTM Salah satu kekurangannya adalah Shockbreaker keras gitu Iya bener Kalau di omir mas sendiri Mau di shockbreaker berapa? Kita gini Kita kalau untuk Modif shockbreaker Kita ada dua Satu kita low ring kit Kita pasangin Custom low ring kit Oh yang lebih cepet Iya Itu kayak di depan ada satu ya Ini kita kebeneran Ada yang 390 centur Dia tinggi Terus kita bikin Dia jadi pendek Itu low ring kit Itu 2 juta Kita rubah Terus kalian netting Untuk rebound nya Terus kalau yang Yang terbaru Kita bikin itu Ada tabung kompresi Sekarang kita bisa Oh yang nambah tabung Yes Jadi shock aslinya Kita tambahin tabung Tambahin tabung Itu Jadi kompresi nya Dan ribbon nya Jauh lebih enak Itu kalau itu Rumah yang sih Ada sekitar 3 juta setengah Tapi worth it lah ya Teman-teman yang ganti sih Alhamdulillah Mereka pada happy Karena disesuaikan sama Keterluan nya teman-teman Sama berat badan nya teman-teman Jadi netting nya itu Berdasarkan sesuai dengan pemilik nya Dan kita dino Jadi kita Kita ada kerjasama Sama salah satu Custom shock yang Profesional banget Dia ada dino nya Dia bisa ngitung Jadi bener-bener Ya kita bikin sesuai dengan Si Karakter pemilik nya Ya karena memang shock breaker Ini di KTM memang pilihan nya gak banyak Gak kayak motor-motor Jepang Gak mungkin Ada merek-merek lokal Ada merek Thailand Gitu kan Karena emang suka Orang suka pada nanya juga ke gue Shock breaker aftermarket KTM Ada gak sih Kayaknya cuma all-in deh Ya kan All-in mahal banget gitu kan Karena waktu itu Mungkin teman gue Pernah pakai duk Dia bocor Dia bingung gitu kan Mau beli shock breaker apa Akhirnya ya di service sih Karena dia gak nemu Shock breaker yang mungkin Yang lebih murah gitu Tapi sebetulnya Kalau boleh gue kasih Beritahu sedikit Substitusi dari brand lain Dia gak bisa Oh gitu Tapi yang sama sama dudukan KTM itu apa? R25 Oh bisa ya Sama ZX25 Oh gitu itu gak ada ubahan? Gak ada ubahan Oh gitu Itu mounting nya sama Ubahan tidak Tapi kalau penambahan iya Jadi gini Kalau untuk ZX itu pas ZX itu plug and play Benar-benar sama gitu Benar-benar sama Cuma panjang nya lebih panjang KTM mungkin ya Nah cuman travel nya Lebih panjang KTM Nah kalau pakai R25 Travel nya lebih pendek Jadi kalau teman-teman yang pengen shock nya lebih pendek Ya lebih ceper gitu ya Terus pengen dengan brand yang gak terlalu mahal Ya banyak pilihannya Banyak pilihannya Itu pakai punya R25 bisa Tapi ada ubahan? Ada ubahan di bossing nya aja Oh di bossing nya Bossing shock nya itu Atas? Yang bawah Yang bawah itu kita ubah Yang atas juga kita ganjel sih sebetulnya Tapi intinya itu aman karena Dia tetap center Hmm gitu Jadi ubahannya bukan ubahan total ya Tapi yang penting Lobang as nya sama Oh gitu Nah kalau untuk ZX25 Itu pure plug and play Jadi maksudnya Ya shock brand yang buat ZX25 Coba taruh di KTM Itu bisa langsung Iya Nah ini ilmu baru juga teman-teman Karena selama ini gue juga gak Terlalu tau gitu ya Sob mereka substitusi nya gitu ya Nah teman-teman mungkin Kalau misal ada yang punya KTM Atau mungkin Ya Tengen punya KTM Itu bisa langsung konsultasi Amang Irman di Mana bengkel Om? Kita bengkel monkey work geriers ini Atau MYG Kita berada di jalan Cempaka 5 Nomor 14 Bintaro Sektor 1 Jakarta Selatan Ini buka tiap hari? Buka Senin sampai Sabtu Dari jam 11 Sampai jam 9 malam Ya pokoknya Bisa nongkrong lah Lampai malam disini Ngongkrong Ngongkrong ngobrol Kita happy kok untuk ini Oke Om Irman thank you Ini udah bahas soal modifikasi Ya kan Nah teman-teman mungkin ada Seputar pertanyaan gitu Seputar KTM Atau yang lain Bisa tulis di kolom komentar di bawah Oke teman-teman Sampai ketemu di video-video selanjutnya Thank you I'm Sampai ketemu di video-video selanjutnya I'm Sampai ketemu di video-video selanjutnya Terima kasih.